Bu Eri sama Pak Pak Roni ya Silahkan Pak Ron Eh Pak, Ibu Eri dulu peragakan Apa tadi yang disentuh dan ditengok peragaknya Pak Gini aja Pak Nah Gini aja, oke Pak Roni apa tadi Nah baik Yang tanggung jawab Pak Zul, Pak Doni sini Apa tadi yang saya peragakan Nah coba Coba silahkan Boleh ya Hitungan 1 nanti pas 3 Mulai di koduanya Apa tadi yang saya visualisasikan Boleh ya 1, 2, 3 Boleh Tanpa kata-kata Kenapa Kucin Kenapa 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 Eh Disini Banyak Halo 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 Hai Kurikulum merdeka Nggak mau dia seperti itu Yang Bagaimana Bagaimana Dipakai Bentuk evaluasi Ataupun cara guru Memulai pelajaran Itu yang didapat Itu yang didapat di NGMP ini Nah Nanti sampai di madrasa Apakah nanti seperti tadi Saya jelas ambil kunci Naik below Kan hidupkan Hidupkan Belok kiri Belok kanan Terus Sampai Berhenti Ambil kunci Kenapa Pak Kenapa Wih Oke Karena Kalau disini Dapatnya 呢 horribly Kn 영 dan Jadi Bapak Ibu, di Kurikulum Merdeka pemerintah nggak mau seperti yang sebelumnya, makanya sekarang disediakannya platform, boleh belajar melalui webinar, boleh melalui media sosial, ada kanal-kanal Youtube untuk Kurikulum Merdeka ini, jadi kita harus banyak belajar. Supaya nanti udah jelas, ngambil kunci hidupan motor metik, belok kiri dulu, belok kanan lurus, sampai ambil kunci, turun, akhirnya benar-benar ini pemerintah ingin tetap belajar. Jangan hanya dihandalkan ketika kita Bapak Ibu ikut perhatian, ikut workshop, maupun ikut MG, MG, ditambah boleh asal jangan keluar dari koridor yang ada. Yang susah apa? Kita nggak tahu tadi dari mana tadi hilang. Halo, ini adalah cara kita dalam belajar. Jadi Bapak Ibu boleh tambah dari mana pun. Ini yang diinginkan oleh Kurikulum Merdeka. Bisa dipewani? Halo? Hai. Selamat datang dulu kembali. Jangan disalahkan, apa yang salah tadi ya? Yang satu. Itu dulu tak salah sih. Oh, bisa. Bisa. Baik, saya nggak ngapain ya? Akan, nunggu putih situannya. Ini. 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 Halo? Hai. 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 Halo? Hai. Jangan terjebak lagi dengan administrasi. Sekarang udah mulai, udah pusing buru-buru. A dan CP, gimana nanti ke ATP-nya. Gimana nanti ke ATP. Lalu lagi nanti ke modul ajar. Nah, baik. Mudah-mudahan nanti CP, TP, ATP bisa kita punya pada sore ini. Tidak pernah lihat ini? Sekarang baru. Sudah. Sudah? Sudah? Ternak. Ternak lihat, Pak. Merdeka belajar. Makanya brandingnya adalah merdeka belajar dan merdeka mengajar. Bapak-Ibu, ada lagi fenomena kita sebelumnya? Ya? Sebelumnya, yang banyak dilatih untuk hal-hal baru. Baik murid bulu, baik pun assessment, maupun penilaian dan sebagainya, maupun media pembelajaran ataupun model pembelajaran. Yang banyak jadi sasaran pelatihan guru siapa? Guru. Makanya sering mengelu kepala sekolah dan pengalaman rasa dan juga pengawas. Sekarang sepertinya akan seimbang atau pengalahan dibalik. Yang akan dilatih dulu katanya pengawas dan kepala madras atau kepala sekolah. Sebenarnya itu baru guru. Jadi, apa itu merdeka? Orang merdeka adalah orang yang sanggup, apa tadi saya bilang? Mengatur diri sendiri. Itu berat mengeluarkan agama kita, kepada agama Islam untuk menajari pengajian kepada Ustaz. Jika Kocok telah bisa menghasil diri sendiri, berarti kita berubah-ubah. Nah. Baik. Supaya kuciannya atau seleksinya itu kuciannya itu kuciannya, tidak merugikan siapa-siapa katanya. Everybody has to take the same exact. Setiap yang ada ini harus mengambil ujian yang sama-sama. Apa ujiannya? Ujian, panci, mohon. Hati, roh. Mana yang monyet? Mana yang kira-kira? Monyet. Bentuk? Yang suara? Monyet. Ini kan? Iya. Timbo di gajah saja ini. Kalau boyangan selanjutnya. Nah, kalau boyangan selanjutnya. Timbo di ikan? Bagaimana ujian kita selama ini? Atau assessment yang kita lakukan dikaitkan dengan ini? Sama. Sama semuanya. Iya kan? Satu yang, kurang satu yang, beleng-beleng ujiannya? Sama. Jadi, di kurikulum Merdeka, seperti yang sebelumnya tadi. Apa differences? Differences yang tadi salah satunya. Di assess? Assessment. Nah. Halo. Hai. Nah, berikut. Ketika kita kaitkan untuk pembelajaran. Kera tentu dia akan dilatih bagaimana dia makin cepat atau makin lihai untuk kerja. Kalau ikan tentu dia akan dikaitkan bagaimana menyiapkan diri, supaya dalam kondisi bagaimanapun airnya, aruhnya deras, aruhnya lambat dan sebagainya, dia akan tetap bisa berenang. Nah, bergerak dengan anjing dan sebagainya, bagaimana menyesuaikan. Nah, ini yang dikaitkan di kurikulum ini. Nah. Berikut. Coba ini. Bagat ini. One size does not fit all. Satu ukuran tidak akan pas untuk semua. Apa yang terjadi kalau... Ayo. Apa yang bisa bawa Ibu Ambu? Sama dengan yang tadi. Kalau, kalau, kalau apakah, bilang pakai baju di Sarawak, dibodekor, sang sakit. Pak boleh datang, dibodekor, cemburu, lewala sepanjang lalu. Sudah tingginya pakai baju yang senteng, Sarawak senteng. Ini, mak, mak yang lepas itu. Ini, tidak ada kan? Cuma ini ya? Jadi, Bapak Ibu, makanya, berikut. Jika kita asosiasikan ini, ya, Bapak Ibu, ada dalam satu minggu itu, kita kaitkan dengan yang kita bahas tadi pada dependensiasi learning styles dan teaching styles. Siapa yang paling banyak mengajar di kelas yang berbeda dalam seminggu? Ada yang lima kelas? Ada. Ada. Ibu. Bepi, ya? Ada. Enam kelas? Enam kelas. Bepi. Nah. Kelas berapa, Bepi? Kelas 10. Masya Allah. Tahu ya. 11 sampai dengan 16. Coba Bupi, Bupi, asosiasikan. Kalau seandainya pakai yang model ini, Bupi masuk kelas 11 sampai kelas 16. Nah, asosiasikan dulu dengan apa yang ada sesuai kabar. Setelah itu, bagaimana Ibu Depi mencoba memasukkan apa yang kita pelajari di sebelum zuhur tadi tentang dependensiasi menggunakan gaya pelajar dan gaya atau cara mengajar. Coba. Bupi, 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 Bupi. Itu hanya dua kelas, Pak. Dua kelas? Hanya dua kelas. Bukan ya. Hanya dua kelas dari? Enam. Enam kelas. Ya kan? Yang cocok dengan cara Ibu Epi mengajar hanya dua kelas dari enam kelas. Oke, terus. Ini terbukti mungkin setelah dilakukan kris atau asesmen, hasil yang memuaskan atau yang sudah mencapai tajetan. Itu kan dari tajetan dua kelas, yang empat kelas lagi masih mulai memenuhi yang kriteria yang kita inginkan. Nah, kemudian saya coba untuk merubah gaya pengajar dari siswa yang empat kelas lagi. Ada perubahan yang terjadi, Pak. Tetapi sayangnya yang tidak mampu untuk mengendal ke enam kelas ini dengan empat kelas lagi, dengan gaya pengajar yang berbeda, Pak. Untuk menyiapkan, seperti yang Bapak saya katakan tadi itu, mungkin media pembelajaran dari empat kelas yang tersisa ini, itu betul-betul menguras tenaga dan pikiran, termasuk mungkin akomodasi. Karena sampai di madrasah, kalau kita mau berinovasi, mungkin lebih banyak keluar dari pocek sendiri. Akhirnya saya sampai bawa perintah sendiri, bawa perintah sendiri, kemudian karena waktu juga mungkin bantah, lo pergi kembali mengajar di kelas 10, belum mampu membuatkan video pembelajaran sendiri, akhirnya somok-somok dari yang sudah keluar dikitkan begini. Oke, baik. Jawab ya. Dari enam... Dari enam kelas, kalau hanya pakai ini, one size fits all. Satu kurang bisa untuk semua orang, dua yang lain lampat kelas ini. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus menyesuaikan. Kita yang berubah. Akhirnya tercapai. Namun, namun, apa yang terjadi? Pertama apa? Kita harus Supra energi yang harus kita tambah. Apa lagi? Kreatif. Media yang harus kita bersiarkan. Apa lagi? Model yang kreatif. Apa lagi? Model yang cocok. Model yang cocok. Nah, Bapak, Ibu, seperti yang kita meraihkan tadi, akan menuntut banyak kepada guru. Guru pun harus kreatif. Akan mempersiapkan media yang berada. Nah, Bapak, Ibu, ketika nanti rapat dengan guru di madrasa, sampaikan itu. Bilang. Saya tidak mempohonasi ya. Sampaikan kepada kepala menerasa empat. Kalau kita mau kurmer, bersiapkan media ini. Oke? Minimal, kita bisa menyiapkan sendiri buat kita. Dan kita akan bisa bawa kemana pun kita. Melajar di kelas. Nah, ini dari Ibu. Ini. Coba pengalaman yang lain. Pengalaman yang lain. Coba. Berbagi. Yang sulah sana lagi ada. Orang-orang lain. Selamat ya, Ibu. Agak, kamu Dewi, Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan perbedaan itu, Pak, tidak enak lokal. Tapi dengan tiga lokal saja, itu sudah berbeda. Saya mengajar di kelas 12, tiga lokal. Itu saya pernah menerapkan model pembelajaran apa istilahnya Windows Shopping. Windows Shopping, kayaknya. Di satu kelas, sedikit saja dikasih tahu, mereka tuh paham. Mereka tuh ambisias sekali. Belanja nanti ke kelompok-kelompok lain itu, mereka teratur. Nah, saya pikir, di lokal berikutnya, juga akan seperti itu juga. Eh, ternyata, untuk memberi pemahaman Windows Shopping itu saja, apa, kemudian saat mereka berpelanja itu, mereka gak tahu apa yang mau mereka tanyakan. Karena mereka itu satu, tingkatan yaitu sama-sama anak IPA. Jadi saya bingung, Rasmusik ini kok berhasil di sini, di sini kok gak berhasil. Makanya berarti di sini, gak bisa kita pakai model ini. Maka digantilah. Jadi seperti itu, Pak. Jadi memang, kita tidak bisa menerapkan satu model atau satu IPA pembelajaran dalam satu lokal, walaupun pedangang, masuk beberapa lokal, walaupun tingkatannya sama. Itu mungkin, Pak. Terima kasih. Tidak. Windows Shopping di kelas 10-2, bisa, Windows Shopping enak kalian. Mengajarnya, siswanya aktif, kreatif, dan siswanya tempatkan hasil yang berbiasa. Mente. Nanti saya masuk kelas 10-3, kita mulai pakai media online. Pakai itu-kaitu, ternyata, kita lihat, gak jalan. Kita ratang lagi. Apa yang harus kita lakukan? Karabe. Saya punya anak, untuk pakai anak-anak. Ibu ini. Hidup. Ikan. Pas. Tadi udah hidup. Itu udah hidup. Tidak. Tidak ada. Oke, silahkan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar juga di 3 kelas. Pak, 1 kelas dulu, Pak. Jadi, saya terapkan proses pembelajaran dengan, itu di, BDL. Problem with learning. Jadi, ketika kita misalnya memberikan masalah kepada lokal satu, misalnya, kan. masalah yang mereka bisa memunculkan masalah dari apa yang kita pilih, apa, bahan media yang kita kasih sama mereka, mereka bisa menimbulkan masalah. Oke. Tapi, kemudian, kalau kita terapkan kelas lain, padahal, menurut kita, dengan metode PBL, itu sebenarnya setiap siswa mampu untuk bisa membaca ada masalah. Tapi, ternyata enggak. Ternyata tidak. Jadi, ketika kita mau PBL itu, kadang-kadang kita pula yang harus menunculkan masalah. Jadi, enggak terpacu mereka untuk mengetahui bahwa di sini ada masalah. Kemudian, satu lagi, ketika kemudian kita minta mereka menyesaikan masalah itu, kemudian minta mereka untuk mempresentasikannya, gitu, tapi mereka kemudian enggak sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Mereka tidak bisa menemukan fakta-fakta bagaimana mereka bisa menjawab masalah tersebut. Jadi, dari tiga lokal itu memang berbeda sekali, tapi saya bingung juga, kenapa ya, untuk metode yang sebenarnya sangat bisa diterapkan dari semua kalangan, ini enggak bisa. Itu persoalan yang muncul. Jadi, tambah kemudian ada celetuk dari anak-anak seperti ini, Seminggu ini kita kenyang ya dengan presentasi, karena semua guru kemudian yang menerapkan proses presentasi kepada anak-anak di kelas-kelas yang sama. Jadi, berarti koordinasi antara kita dengan guru yang lain, jika kayaknya harus diperlukan juga. Sehingga tidak semua satu presentasi, semuanya presentasi. Sehingga anak-anak menjadi yang enggak pernah belajar gitu ya, jadi keluar kelimpat seperti itu dari anak-anak. Kita kasih. Waalaikumsalam. Kita kasih presentasi ya. Nah, ini kan kenyataan yang kita lihat di lapangan. Satu ukuran tidak fix untuk sebuah orang. Nah, Bapak Ibu, nanti kita minta pengalaman dari Mark Ijen. Setelah ini. Begini, saya sarankan, setelah Bapak Ibu ikut MPMP ini, desak kepala merasakan, dan juga guru-guru, adolawak sekali, sebulan pagi itu, atau hari apapun. Enggak pagi atau sebelum pulang. Kalau perlu, korbankan satu jam untuk semua guru. Satu jam pelajaran. Kita berdiskusi, ciri-ciri anak di kelas pukul 1 itu, Mbak A, guru-ibu. Kita minta pendapat dari guru yang berbeda masuk di sana. Nanti akan mendapat cerita, eh, yang berlama, Pak. Ajar di sana. Bapak itu, kemira anak. Artif semua. Baca lebih maja. Diceritakan oleh ikut tersebut. Setelah ditanyakan lagi apa media yang memakai begini. Nanti teman semua guru yang masuk di kelas itu, akan berbagi pengalaman. Ini cara salah satu. Yang kedua, nah, ini kan udah musim PPDP. Penerimaan peserta didik baru. Nah, musuhkan kepada kepala merasakan. Pak, sebelum anak mengikuti proses pelajar mengajar di tahun ajaran baru, yang kemungkinan orientasi siswa itu diisi dengan mencari karyakannya dengan anak. Itu anak-anak itu anak-anak itu di klas ikut di mana letang PNC. Contoh ya, supaya nanti kita bisa mengenal bagaimana nanti masuk di klas itu. Ternyata inilah anaknya ini. Oh, ternyata ini anaknya audio. Ternyata ini anaknya visual. Ternyata anak-anak ini kines. Ternyata latar belakang anaknya ini. Jadi, usulkan kepada kepala merasa pada PPDP. Nah, saya pesan kepada Bapak Ibu yang berhadir hari ini. Untuk kurikulum merdeka, satu hal saja diantara merdeka-merdeka yang Bapak Ibu akan pahami. Diferensiasi dari segi yang tadi ada di dalam. Kalau sudah mantap itu, saya percaya Anda mendapatkan perubahan yang signifikan di mandrasa. Yang perlu lebih dulu kepala mandrasa. Contoh tadi seperti yang saya bilang. Masih ingat tadi kan begini. Jika nanti di mandrasa kita sudah ada grafik yang seperti ini saya bilang tadi. Ya. Oke. Jika ada-udah ada yang nanti kelas masuk kelas. Ya. Contoh kelasnya ada 4 di kelas 10. Ada tabel ini. Ya. Oke. Sudah semua. 11, 12. Sudah lihat. Jika Bapak Ibu mencoba. Setelah 11 ini keadaannya. Guru akan berpikir. Oh ternyata nanti saya harus banyak. Coba ini. Hampir simbang kan. Hampir simbang. Mungkin banyak sedikit. Mungkin banyak sedikit. Mungkin banyak sedikit ya. Miswa. Harus banyak tayangan ketimbang ngomong. Kalau ini harus banyak tayangan ketimbang ngomong. Ya. Kalau ini harus banyak ngomong. Ya. Sudah kita setel dulu diri kita. Memang agak penuh challenging kita. Pesan berantai saya ambil sepunya. Bapak Ibu. Ya. PPDB. Atau nanti. Setiap bulan. Teruskan kepada pelamat rasa. Berbagi lagi tapan. Di kelas itu. Gimana seorang guru mengatasi. Ternyata sebagian guru bilang. Malu ya kecewa di kelas itu. Sampai mengerti anak. Tanya nanti. Baik Bu Majan. Kita harus jujur. Nah. Halo. Hai. Bisa dipanggil. Bisa. Bapak Ibu saya pesan ya. Cobakan dulu. Di kelas di mana kita mengajar. Yang penting kita yang berubah dari kelas ke kelas yang lain. Baik. Kita dengar. Man Icin. Pak Doni. Sekarang peringkatnya. Bukit buah ya peringkatnya. Man Icin Indonesia. Oh ya. Coba. Gunakan peringkat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin berbagi Bapak Ibu sekalian. Di kelas 10. Karena tadi contohnya kelas 10. Di Man Icin Benampunan itu. Sepuluh semester ini. Kelas 10 ada 5 kelas. 11 sampai 15. Ini baru tahun perdana untuk 5 kelas. Sebelumnya itu 4 kelas. Nah di 5 kelas ini. Ini sudah ada namanya di awal-awal itu Pak. Namanya tes diagnostik namanya. Tes diagnostik ini yang pertama tadi menentukan seperti yang saya bilang tadi ada A, V, dan K. Yang tipikal audio, visual, atau kinesthetik. Nah setelah itu ada lagi namanya tes skolastik namanya. Tes skolastik. Bagaimana siswa ini kita telusuri minat bakatnya, kemampuannya, skill lebihnya, termasuk akademik maupun keterampilan lainnya. Sehingga kita mengelompokkan di kelas-kelas tertentu. Misalkan kelas 10. Nah itu orientasinya adalah untuk kelas persiapan Olimpiade. Jadi 11 itu spesial, spesialnya untuk Olimpiade kelas. Seluruh study club itu berkumpul di situ. Nah 12 nanti kelas bahasa. 13 kelas terakhiran dan begitu seterusnya untuk kelas 25. Jadi sudah kita klasifikasikan. Sehingga guru yang masuk pun sudah sama-sama tahu perlakuan-perlakuan untuk setiap kelasnya. Nah yang kedua, sebagai guru ya kita tentu punya metode, model, strategi, dan sebagainya. Setelah saya masuk ke 5 kelas, ternyata mereka itu pengen show. Mereka itu siswa kita itu tipenya tipe-tipe ingin kunjung gigi gitu. Mereka gak ingin diceramahi, gak ingin dipendengarkan saja. Mereka malah inginnya everyone is a teacher here. Mestikan loh ya, strategi active learning yang dari Silverman Kelvin. Jadi strategi active learning ini merupakan strategi yang paling mereka sukai. Yang mana mereka itu juga sebagai guru di kelasnya begitu. Bahkan jangka di kelas, di kelompok mereka saja mereka gak mau untuk duduk aja gitu. Mereka maunya show, mereka itu maunya experience, dan mereka paling suka pratikun. Ya ibu ya, mungkin yang kurang lebih juga dijemahkan. Mereka suka pratikun, bu. Jadi kalau cuma teori-teori aja mereka makan lebih-lebih lagi kita gitu ya. Bacaan mereka itu sudah kempel, itu sudah biasa book Campbell. Book Campbell itu mereka sudah jadi pakaian mereka harian. Maka mereka sudah masuk ke kegri, sampai ke jalan-jalan. Kita pun sebagai guru juga harus punya trik baru. Nah ternyata mereka suka hal-hal baru yang pernah sebelumnya di MTN S atau SMP belum pernah pratikun gitu. Atau mungkin pratikunnya masih awal. Sehingga pas kemarin kita coba pratikun, gak pernah pratikun. Ternyata mereka itu suka menggunakan IT. IT dan alat pratikun digital. Misalkan kemarin itu, alhamdulillah kita punya ini, punya semacam tambahan alat untuk mengobrol ini. Luxe menter ya ibu ya. Luxe menter misalkan pada pelat pratikun, biotik dan abiotik, komponen interaksi, interaksi antara abiotik. Mereka justru melangsungkan dengan sifat eksperi yang masuk kolam gitu. Turun-turun, masuk semak semak gitu. Karena mungkin selama ini mereka belajar di kelas gitu kan. Atau gak ada apa di kelas kita masing-masing di SMP, masing-masing atau SMA. Sehingga masing-masing ini sudah bisa kita ketahui. Secara umum mereka suka show gitu ya. Dan untuk tipe gal kita, kita ini pak guru lagi pak. Guru harus banyak ide gitu pak. Gak boleh kita harus ide. Seperti kita materinya cuma ibuku aja, mereka udah tahu. Dan itu hal yang sudah bikin mereka nantuk gitu. Nah, padahal ini ya, kita bikin guru gak boleh. Tadi kita udah banyak, gak boleh bikin selain itu. Jadi kesimpulannya, dengan adanya tes diagnostik, tes kolastik di awal-awal itu, oleh lembaga-lembaga psikologi itu, membuat guru sudah lebih mudah untuk mengklasifikasikan metode apa di kelas itu gitu ya, strategi apa, sehingga materi yang hari ini di kumper itu malah dipersingkat, dipangkat sewa ya kelas 10 hari ini sangat pendek dengan materinya. Kita harus banyak-banyak pengayaan pak begitu, pengayaan-pengayaan. Bahkan kita sudah masuk ke materi morfologi tubuhan gitu kan, anatomi tubuhan, ekologi hewan dan ekologi tubuhan gitu. Terima kasih pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya bilang tadi, Mereka itu dalam orang yang bisa mengatur dirinya.